Hai Kembali lagi bersama Dita Tapi gak ada Ditanya Karena kita niatnya mau ngeprank Mau ngeprank apa nih? Jadi gue mau ngeprank Dita Gue mau bilang kalau gue ngebodolin rambut gue Kayak waktu jaman SMP Teman SMP tuh dia bondol banget Oh iya sebelumnya mau ngasih tau nih Kita tuh siapa sih gitu kan Kok kita bisa ada di Youtube-nya Dita Karena kita teman kecilnya Dita Kita tetanggaan Kita dulu tinggal di gang gitu loh Dan sekarang Dita pindah ke apartemen Nah kita dulu deket banget teman kecil lah Ibaratnya sekarang kita kepisah Dan balik lagi sekarang Dan kita sekarang mau ngeprank Dita Ngebodolin rambut Tapi sebelumnya kita kenalin diri dulu ya Kita siapa? Kita teman kecilnya Dita Nama gue Yuyun Tapi biasanya nama asli gue sebenernya Nurul Nama asli gue Nurul Cuma gak tau Dita kenapa manggel gue Yuyun Dan ini Meta Meta si tomboy Dulu dia tomboy banget Meta, Meta, Meta Tomboy banget parah Dan kalau kalian mau ngeliat fotonya Meta yang dulu tuh kayak gini Ini parah banget Jaman-jaman SMP tuh bondol banget Dia kayak Kayak Dilan Rambutnya Dilan terus segitu tuh Terus semahan ya dong Kayak Opa Gak mungkin kan kayak yang dinding-padinding itu Gobrol 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 Pokoknya dulu pendek banget Terus udah gitu kan Meta Dulu tuh sempet Rambutnya tuh bondol kayak Apa Polisi gitu ya Polwan pasti kalian tau kan Segitu aja Dita waktu itu marah-marah banget Apalagi bondol waktu itu Pokoknya nanti gue bakal bikin Dita Marah semarah mungkin Kita bikin Dita semarah mungkin Sekesal mungkin Seemosi mungkin Dan kita bakal ngeliat reaksi Gara-gara rambut gue doa Dan kita bakal ngeliat reaksinya Lu bisa dihapus dari pertemanan Sekarang kita bakal chat Dita Tapi gue takut sih Balasannya dia apa Dan kita bakal rekam chatnya Bilang Dari mulai DIT Kita bakal chat ke Dita Tudit Dan dia belum online ya kebetulan Dia masih check list 2 Kita tunggu responnya Tudita kayak gimana nantinya Pokoknya Kalo Apaan sih anjing Jelas emang dia tuh Malum guys Kita masih ke mula Kita belum Dia balas Terus kita balas Masa tadi gue ngeliat meta Bundulin rambut Terus lu bilang kayak Misalkan bokop gue juga marah gitu Ya bentar Masa tadi gue ngeliat meta Rambutnya bunul banget Dan Dita belum online lagi Jadi baru balas Sebentar bawah Beneran nih Sumpah nih ya Dia tuh paling gak suka banget Kalo rambut gue pendek Langsung di read Langsung di balas Kita liat Itu kalo marah lu ya Tenggap Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng Gedeg-dekan apa Entah apa jawabannya Dita tuh kayak gimana Gue gak tau Gue yang tanggung jawab Hah? Serius? Caps lock Guys Caps lock Boong lu katanya gitu Serius Dita Bikin dia panik Bikin dia panik Tadi bapaknya juga curhat sama gue Bilang si Meta bondol lagi Jangan curhat lah Misalnya marah-marah gitu loh Sambil marah-marah Hah? Boong lu Dia mana berani kan udah janji sama gue Dan pake stikernya gempi Stikernya gempi dia pake Kasian gempi Kasian gempi Di bawah-bawah Dalam permasalahan ini Ini baru di read ya Belum dibalas Dan gue gak tau balasannya dia tuh apa Dan ngira tuh pasti kita masih bercanda Soalnya kan kita bertiga tuh otak-otak jahil Jadi takutnya dia tau Kita nge-prank dia Tapi mudah-mudahan sih dia gak bakal tau kita nge-prank dia Itu ya bercanda aja Gue kan orang so bercanda soalnya Dan masih di read sama dia Masih ngetik Kita tungguin aja Tapi mudah-mudahan sih Ya dia gak semarah Gitu lah Paling cuma marah-marah biasa Mudah-mudahan segitu ya Ih Apa? Nih Nih Paling bentar lagi nih Dia bakalan nge-chat gue nih Seriusan Dita Nih bentar lagi nih bakalan nge-chat gue sumpah Kok dia gak ngomong apa-apa sama gue Katanya gitu Serius Songong banget tuh anak Nih kita kasih fotonya ya Ini dulu dong Ini gak bakal keliatan sih disini Kan kita bakal tanggulir aja disini ya guys Nih disini fotonya Meta Yang ini yang kita kirim ke Dita Keren gak? Songong banget tuh anak Dibilang jangan dipotong Tuh kayak Ini foto yang Ini tuh bukan foto yang dulu Ini foto sekarang loh Mau kayak sodaranya apa Katanya gitu Tuh gue liat di statusnya Meta Terus dia bilang Mau kayak sodaranya apa Dih najis Bilang Meta Dunia mau kiamat Bego Tuh gue liat di status Meta Lo gak ngeliat Gituin aja Kan pura-puranya kan kita gak tau Kalau Meta Lo gak bilang disembunyiin Gak lah kan Gue pura-pura gak tau gitu loh Sakana kan kayak Oke oke Dih bener-bener kata dia gitu Dih najis Dia tuh gendek banget Pokoknya kalau Meta potong rambut Kirimin foto yang Yang gak pake topi Coba yang pake topi Dih bener-bener katanya gitu Biar itu kayak Sakana kan tuh Pih bener gitu loh Yang gak pake topi Dia emosi banget guys Gimana ya Ini yang gak pake topi Kita bakal kirimin yang ini Jadi ini foto yang ini tuh Foto sekarang Bukan foto jaman SMP guys Jadi gue akalin Kok bisa Gue disembunyiin gitu Sama dia Song banget Botong dimana tuh Gue gak tau ya Meta Kalau dia udah marah-marah banget Kita gak bakal tau Dia kayak gimana Tapi dia belum ngechat gue Dih najis-najis Ketanya Kampus Kesel-kesel Batu liat aja Gue chat Ketanya gitu Sekarang ngechat lo Meta Gue gak mau tau ya Meta Tapi kalau Dita marah Kalau Dita marah Gue gak mau tau Gue gak tau urusan Tuh dia masih ngetik Tapi takut aja lo di blog Kalau di blog gimana ya Batu liat aja gue chat Gak ada bagus-bagusnya anjir Potong bondol begitu Rambut tuh mahkota Ya mas sebenernya Rambut itu mahkota Sebagai cewek Tapi kita lihat Iya gue juga tau kali Tuh dia masih mengetik Gue cuma ngeprank Dibeneran gue kick dari grup Anak katanya gitu Bener-bener ngebondolin rambut Terus dia bilang Dibeneran gue kick dari grup lo Kalau di kick beneran Gimana lo Ya dia belum ngechat gue Nanti kan gue Adalah Ngeles-ngles dikit Dia masih mengetik Gue bingung Mau ngomong apa Ya gak tau tuh Dit si Meta Dia gak berani Ngomong sama lo Tapi dia belum ngechat gue sih Mungkin dia takut Bilang sama lo Ngechat gue Ngechat gue sumpah Ngechat gue gak tau lo ya Ini ada kiriman foto Tapi kayaknya foto Foto yang tadi lo kirim Maksud lo Ngebondolin Apa begini Woy Maksud lo ngapain nih Begini ha Lo Lo parah lo Maksud lo ngapain Nih Begini Kiamat Kiamat Woy Kiamat Woy Ya Allah Taubat Allahu Akbar Gue kayak Kayak najis Mau ngapain Mau ngikutin siapa sih Dia mau ngikutin ini kali Saudaranya tuh Siapakah saudaranya Hanya anak gang yang tau Jangan sebut merek Jangan sebut merek Nanti anaknya marah Saudar gue itu Gila lo Jangan Ngomong buruk Ngikutin siapa Hah Hidih Gak gak Sebenernya kayak Gue nyesel nih Gitu-gitu ya Gue juga nyesel Ntar juga nunggu lagi Gituin aja Iya gue juga nyesel Parah banget sih Pake emote sedih gitu Misalkan akan sedih Eh eh pak Nyesel banget Gue gak tau ya Kalo misalkan nanti Dia marah besar Ngamuk banget Itu udah parah banget Gak lah tenang Gak sekalian Lo ngikutin Yang lagi Ngetrend Lo Dinding Tuh kan bener kan Disaman sama Yusuf Dinding Dinding Oi Dinding Dinding Ayo Iyalah nyesel Bener-bener banget Sumpah Gita gak suka banget Karena rambut itu Makota Mita Yaudah sih Tapi Nanti juga nunggu lagi Nunggu lagi Bener kacau banget sih Mita sih Kalo kayak gini Caranya Terus gimana itu Udah cepat gitu Rambut Lu Udah punya Matanya gitu Malu 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 Mita Malu Bisa-bisaan Lu ngomong gini Padahal Iji 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 Kalo perlu Waktunya kan Buat nungguin jenggut Mana bisa Waduh Buat nungguin rambut Eh bisa ya Marah Marah Sempet-sepet yang ngelawak Eta bang Mas kalian aja Lu pake sampo kuda Sampo metal Tau gak Pasti kalian ada yang tau kan Sampo metal Gimana Gue dulu pernah pake gitu Gituan Gituan Tapi tuh Kalo rambut kuda Itu bisa ngejegrek gitu Ya kan Zaman SMP Gue dulu Waktu motong Saking pendeknya Gue pake gituan Pake sampo metal Kalo doyok Minum Kemiri loh diminum Biar ber Bulu Kayak monyet Eh Monyet kesini lagi Dan tuh badan semua Gila Badan buluannya semua Gimana Lu lah met Itu gue gak tau kan Ini ide lo Kayak yuk Kalo kalian mau tau Yuk tuh apa Kita cantumin gambarnya disini Jadi tuh Monyet legend Iya Monyet legend disini Digangin nih Monyet Yang udah Umurnya tuh Beribu-ribu tahun Tapi sekarang udah gak ada Iya pokoknya itu udah tua banget met Gak kayak monyet kecil Gede banget Gak tua lah Pokoknya udah Udah kayak bujang lapuk Jadi tuh udah gak ada tapi Nih Gue langsung Gimana nih Langsung Terpoin aja Terpoin aja lah ya Bilang Gue soalnya Gak suka Apa namanya Maksudnya gak bisa ngebalas Omong-omongan yang kayak Begini-begini gitu loh Lo potong dimana Di salon 10 ribuan kan Jawab lo Potong 10 ribuan Yang mana met Oh yang di abang-abang gitu ya Yang di Yang pinggir-pigir jalan tuh Yang Bukan salon Bukan merek salon Itu mah udah 15 ribu Sekarang Gak lebih baik salon Goblop Iss Balas Gue bingung tuh Kalo Dita udah berdebat tuh Gue gak tau mau ngomong apa Karena gue gak jago Untuk berdebat Yaudah Lo bilang aja gini Yaudah gue minta maaf Dit Gue juga nyesel Potongnya Gituin aja Oke Oke Sampai cepak gitu Ditaruh di status Well lagi Gue disembunyiin lagi tuh Dita tuh paling marah Gak suka kalo digutuin Yaudah lah Langsung bilang aja lah Terus serang Minta maaf deh Yaudah lah Minta maaf aja Ah sebuah kalo udah kayak gini nih Tapi kita gak bakal Bilang Yaudah oke Kita ini ngeprank dia Sampai dia bener-bener marah banget Minta maaf Sekali Dita kalo udah sampe marah tuh Dita levelnya tuh Kalo udah sampe marah Dia bakal ngeblok kita Gue janji Bapak lo punya anak cewek Satu-satunya lo demen banget Dan dan kayak laki Sekarang aja liat deh Dari dulu emang kayak laki banget Sampai sekarang aja masih liat Dia cewek sekarang Tapi kayak berbentuk laki Gak? Gokong Gak ada Gue jangan Jangan bikin ini Gue gak ada Boong guys Boong Sumpah Tapi sampe saat ini Dia belum ngeblok meta Berarti Masih belum marah banget sih Dita Pokoknya gue bilang Gue janji gak bakal memotong lagi deh Iya Jadi anak Setelah rambut gue panjang kembali Astroproh ajim Dita lo bawa-bawa orang yang udah meninggal Dita Dosa Dita Jadi anaknya potret Dalu sana Tukeran sama bapak lo Biar trap Jadi anak bapak lo Kesel gue Allah-baba akbar Kesel lah Sari guys Sari guys Sari kesel banget Gak bisa dibilangin Kesel banget Ya Allah Gila-gila Lanjut 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 Kesel gue Allah-baba Gue janji gak bakal Motong lagi deh Setelah rambut gue panjang lagi Gak ada lo minta maaf-minta maafan Udah sering dibilangin lo Tapi kayak gitu lagi Gitu Dih kesel Sumpah Tapi masih mengetik Tapi belum dibalas lagi Nyanjut Nyanjut Emang fans gue banyak Di rumah Sorry ya guys Oke lanjut 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 Tanya kayaknya Kayaknya tuh Ampe Asuf rohlazim Allah-baba Tuh kayaknya Sampai nangkan gue Kayaknya apa Gitu Kesetan Loh gemuk gue Semana lo liat Gue gembrut 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 Yang mau bully Silahkan bully gue Gak boleh Gak boleh Ini ya guys Apa namanya Dilarang membuli Bully Ini gimana Dia bilang Gak ada lo Minta maaf Dia ngeblok gue Loh Udah sering diblokin Jangan kayak laki lagi Kesel gue Sumpah Kalian deket gue Keblak Lu awas Kayak gue Gokit Dari Aduh gimana Lo udah diblok Coba gue liat Gue diblok Gue diblok Gue diblok Beneran sumpah Ini gue diblok Dia ngecheat gue Guys Dia ngecheat gue Parah-parah Lo meta Gue gak tau ya Mau ngomong apa Dia bilang gini Bilang sama meta Cari kembali Dia bunyi Kalau gak gue gak mau temenan lagi Gue gak diblok sama Dita Cuma dia terakhir bilang gini Gue gak mau jawab Karena Dita tuh Kalau udah kita jawab Kita bakal panjang lagi Jadi lebih baik kita kesana aja Untuk menyelesaikan masalah ini Dan kita bilang Kalau kita tuh cuma ngeprank dia Oke Berarti ya Karena gue udah diblok Gue bakalan Samperin Samperin Dita sekarang Kesana Dan bilang Kalau kita tuh cuma mau ngeprank dia aja Dan ini tuh Gak beneran gitu Gue pengen liat reaksi dia Maksudnya secara langsung gitu loh Marah Atau gue digamparin Pakai kaki Pak 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 Terus nanti kita rencananya tuh Kita mau kesana Meta gue pakein kerudung Biar gak keliatan rambutnya itu Tapi kita disana Gak langsung prank Gak langsung begitu Kita ada step lagi Bukan ngomong yang bikin dia malah Makin kesel gitu loh pokoknya Dan Kalian tunggu aja di video selanjutnya Adalah di video apa Selanjutnya 4 2 Tungguin ya guys Da Konnichiwa 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11